Intro Halo guys, kembali lagi bersama Deren disini Dan di video kali ini, bocoran CDID next update lagi Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan like video ini, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Terima kasih buat kalian sudah mendukung channel ini Oke guys, info bocoran terbaru CDID next update part yang kedua Nah, buat kalian yang belum tonton bocoran part 1, silahkan ditonton juga ya guys Nanti gue cantupkan link videonya di deskripsi dan jangan lupa tekan like videonya juga Oke, kita langsung aja mulai Oke, bocoran yang pertama tempat baru dulu Dimulai dari interior stasiun MRT Kalau MRT ini sudah pasti berada di Jakarta Cuma ada satu yang masih penasaran Ini lokasinya berada di mana? Apakah stasiun ini berada di Senayan? Ya mungkin saja Kalau kalian bisa tebak ini di mana? Komen di bawah ya Nah, jadi di foto ini dari sisi lain interior stasiun MRT Tapi di lantai 1 Kalau di video bocoran kemarin itu di lantai 2 Di lantai 1 ada pintu akses Terus ada banyak sekali itu iklan mobil-mobil Terus ada gerbong keretanya ya Buat masuk ke kereta MRTnya Terus ada tangganya juga Yang pasti penasaran Dari tampak luarnya stasiun ini seperti apa ya guys Baru bisa ketebak Ini ada di mana? Bagaimana menurut kalian dari interiornya Stasiun MRT ini? Bagus banget ya kan? Selanjutnya tempat baru lagi Yaitu Dealer Mobil 77 Dealer Mobil 77 ini seperti Mobil bekas sumber jaya Bekasi Bukan premium BSD Ya jadi cuma mobil-mobil yang pasaran ya guys Mobil-mobil biasa gitu Di dunia nyata namanya Mobil 88 Tapi kondisi DID diviksinalkan menjadi Mobil 77 Apakah dealer Mobil 77 ini jadi replacement dealer mobil bekas sumber jaya Bekasi? Sekarang bocoran mobil baru Yang pertama dimulai dari Suzuki Grand Vitara Nah ini dia SUV Suzuki Yang paling ditunggu-tunggu dari sekian lama Rasanya dari CD-ID V5 Sampai sekarang Belum ada Grand Vitara sama sekali ya guys Memang ini idaman banget Seperti ini wujud Grand Vitara Versi CD-ID menanti Ya ini Grand Vitara versi lawas ya guys Yang ada banserapnya Bagaimana 3D modelnya udah detail banget kan guys Lampu depan udah 3D Tapi lampu belakang masih tetap belum 3D ya guys Tapi gak masalah Pokoknya detail banget dari lekukan bodinya Terus ada banserapnya juga Pokoknya detail banget Terus emblemnya juga ada Ini Grand Vitara baru aja jadi Ya semoga aja ada kesempatan dimasukin next update nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!